Halo Sobat Tizi Stok, kita mau bahas artikel dibaca saham, ini adalah Bank BTN ya Laba naik terus dalam 4 tahun tapi saham malah turun 50% Laba naik terus nih, EPS naik terus Betulkah itu secara nilai wajarnya? Karena gini, laba naik itu tidak berarti nilai wajarnya naik Karena intrinsic value yang kita hitung berdasarkan gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham Itu menghitung sisi earning dan sisi neraca Ini kan cuma sisi earning aja Oke, price performance nya turun terus, turun terus Price earning ratio nya rendah 4,7 Price to book value di bawah 1, dividend yield nya 1,6 Sebetulnya menarik harganya under value Apakah benar under value? Kita lihat Apakah tidak berisiko? Kita lihat Kita akan menghitungnya dengan Rumusnya Rumusnya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan The Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham di bursa Sekarang sudah ada aplikasinya Yang akan membandingkan nilai wajar saham tertinggi dan terendah dengan harga pasarnya Itu khusus untuk bursa efek Itu bisa di running di Android Mobile Sekarang kita masih under maintenance di Google Play Store Silahkan request link, nanti kita kasih linknya Itu free of charge Ada 827 atau 830 Termasuk perusahaan-perusaha yang baru IPO Untuk memberdalam Pelajaran Benjamin Graham Ada buku summary nya Intelligent Investor Dan gurunya Warren Buffett yang lain Yaitu Playpister, Common Stock and Uncommon Profit Dalam bahasa Indonesia Formatnya e-book Silahkan cari di Gramedia.com, Tokopedia dan Google Playbook Oke Kita langsung buka Nah seperti ini Kita lihat BBTN Kita lihat harganya dulu ya BBTN seperti apa BBTN Turun ya BBTN kita lihat disini Pernah mencapai 720 Pernah mencapai 3890 Di tahun 2019 lah Iya Oke Kalau dilihat disini Perhitungannya bacanya begini Ini Harga closing price nya 13.55 kan Atau 13.35 13.35 13.55 Ini delay Satu hari Tertinggi nya 10.700 Terendahnya negatif Apa artinya Kita buka disini Kalau kita perhatikan Secara sekilas Net current asset nya Tidak bisa menutup utang Jangka pendek Artinya Deficient working capital Belum ditambah 22.4 triliun Teng jangka panjang Berarti Berarti neracaan ini berat Ini harus Bisa ditutup Sama free cash flow nya Free cash flow yang Cuma 10.3 triliun Itu cuma bisa Nutup Nilai wajar Tertinggi Nutup sampai dengan Utang jangka pendek Makanya Angkanya 10.700 Kalau dilihat dari Short term aja Sebetulnya sih Potential upside nya Ada sekitar 400 perak ya 350 perak lah Ya kan Kalau kita Dilihat financial ratio Return on equity Sedikit di atas Benchmark 10% Bagus Profit margin 12% Bagus Working capital Kurang bagus Karena di bawah 1 Kalau dilihat equity Rata-rata Bank emang tinggi sekali Apalagi bank besar Oke Dia 1.700 Sama minus 1.700 Minus Coba kita lihat Di tahun sebelumnya 1.700 Sama minus Agak lama ya Oke Lebih parah emang Jadi kalau turun wajar Sekarang kita lihat Minus Jadi Artikel ini Sebetulnya Gak perlu diragukan Ini apa yang dimaksud Laba naik Tapi saham turun terus Emang bener turun Memang seharusnya Dia turun Secara Nilai wajar Atau intrinsic value-nya Memang turun Dan baru naik Baru naik Di tahun ini Di kuartal ketiga Ini kan baru naiknya Di kuartal ketiga Ini kuartal ketiga Ini kuartal ketiga Jadi memang Kalau dia turun Wajar Dan ini baru Naik Tapi masih bisa Berisiko Downset yang dalam Kita belum bisa Memprediksi Dia akan naik terus Ini jelas Saham ini Sangat spekulatif Karena Dia punya Downset yang Sangat dalam Bisa ke harga terendah Secara teori intrinsic value Tapi kan Nyatanya di market Gak mungkin Dia nyampe ke harga 50 Gak mungkin Keliatannya Tetapi Dia akan punya Risiko turun Yang dalam Makanya Harganya turun terus Dia turun Jadi pantas Kalau dia turun terus Oke Kita jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi